Halo, jumpa kembali dengan channel Gunawan Wibawa, channel yang menyajikan tentang musik dan artis kesayangan Anda. Kali ini saya akan menampilkan artis tampan di era 80-90-an, yang penampilannya selalu dinanti oleh para remaja di zamannya. Ia menjadi ikon yang sempurna, ia digambarkan sebagai anak gaul, rajin beribadah, dan selalu menjadi perhatian, karena ketampanannya, ia dialah Ongki Alexander, pemeran film catatan Seaboy. Ongki Alexander terlahir dengan nama, Diki Alexander Herianto Sapardan, pada tanggal 29 September 1965, di Palembang, Sumatera Selatan. Ongki menjadi primadona di tahun 80-an, ia melejit setelah sukses membintangi film catatan Seaboy, pada tahun 1987. Sejak saat itu, Ongki menjadi sosok remaja yang diidolakan kaum Hawa, dan karena kesuksesan film itu pun dibuat menjadi beberapa sekuel dengan bintang utama Ongki Alexander. Karirnya dimulai, saat ia menjadi model, dan kebetulan saat itu ia mendapat tawaran untuk casting film catatan Seaboy. Sebenarnya ia tidak suka dengan karakter Seaboy, yang saat itu lagi ngetop yang sering diputar di radio Prambors, namun karena keisengannya akhirnya ia coba untuk mengikuti casting itu. Awalnya dari pihak produser tidak memilih Ongki, namun sutradara Nasri Cepi menyukai karakter yang dimiliki oleh Ongki Alexander, dan akhirnya Ongki Alexander terpilih menjadi pemeran utama dalam film catatan Seaboy dengan honor 1 juta rupiah. Awalnya Ongki tidak berharap banyak di film pertamanya, karena ia menyadari, bahwa ia masih aktor pemula dan tidak punya basic dalam soal akting, jadi mengalir begitu saja apa adanya, dan lagi saat itu Ongki sedang akan melanjutkan sekolahnya di Boston Amerika Serikat, jadi ia anggap hanya sebagai pengisi waktu saja. Akhirnya setelah selesai pembuatan film catatan Seaboy, Ongki berangkat ke Boston untuk melanjutkan sekolahnya. Dan ternyata film catatan Seaboy mendapat tanggapan positif yang luar biasa dari penonton, dan film catatan Seaboy mencapai kesuksesan luar biasa. Karena kesuksesannya, maka dibuatlah film catatan Seaboy 2 pada tahun 1988, lalu berlanjut catatan Seaboy 3 tahun 1989, catatan Seaboy 4 tahun 1990 dan catatan Seaboy 5 tahun 1991, ya tentu saja dengan honor yang berlipat ganda dari film pertamanya. Selain di film catatan Seaboy, Ongki pun pernah main di beberapa film yang lain, diantaranya. Film Pacar Ketinggalan Kereta, tahun 1988. Kristal-Kristal Cinta, tahun 1989. Film Rebo dan Robi, tahun 1990. Film Taksi Juga, tahun 1992. Dan film Dinusa Laut, tahun 1992. Dalam kehidupannya, Ongki pernah menikah dengan Paula Ayustina Saroinsong pada tahun 1995, dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Zazkia. Namun sayang pernikahannya berakhir dengan perceraian pada tahun 2016. Selama pernikahannya nama Ongki tidak terdengar lagi di dunia hiburan, ia fokus pada keluarga dan menekuni bisnisnya. Kini setelah perceraiannya, Ongki sedang membangun kembali hidup barunya, ia fokus terhadap bisnisnya, dan sekali-sekali ia bermain untuk produk iklan pada sebuah bank pemerintah. Kabar terakhir, ia telah menikahkan putrinya. Turut hadir pada pernikahan putrinya, Paula Ayustina Saroinsong dan Mbak Tutut dan keluarganya. Demikian kisah singkat Ongki Alexander, idola remaja tahun 90-an. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.